Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dalam pelajaran sejarah Indonesia atau sejarah wajib untuk kelas 12 Bersama saya Ayah Sofia Martini Materi yang dibahas kali ini adalah Perang Tokoh Nasional dan Daerah Yang berjuang mempertahankan keuntuhan negara dan bangsa Indonesia Pada masa 1948 sampai 1965 Apa manfaatnya bagiku? Tentu saja kita bisa mengenali dan mendeskripsikan perang tokoh nasional dan daerah Yang berjuang mempertahankan keuntuhan negara dan bangsa Indonesia Pada masa 1948 sampai 1965 Karena banyak sekali tokoh daerah dan nasional yang kita miliki Selain itu kita bisa bersyukur sebagai bagian dari bangsa yang besar Kemudian kita bisa selalu waspada terhadap segala ancaman persatuan dan kesatuan bangsa Kemudian kita bisa berterima kasih atas jasa tokoh nasional dan daerah Yang berjuang mempertahankan keuntuhan negara dan bangsa Indonesia Pada masa 1948 sampai 1965 Dan kemudian merupakan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan Sebelumnya kita sudah membahas mengenai berbagai ancaman disintegrasi bangsa Dalam kurun waktu 1948 sampai 1965 Yang pertama ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 18 September 1948 Yang kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada 17 Agustus 1949 Yang ketiga ada peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung Dan pemberontakan Andi Aziz di Makassar tahun 1950 Yang keempat ada pemberontakan Pemerintahan Revolusional Republik Indonesia di Sumatera pada 15 Februari 1958 Dan perjuangan rakyat semesta di Sulawesi pada 2 Maret 1957 Dan yang kelima ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada 30 September 1965 Berikut ini adalah situasi dan kondisi bangsa Indonesia Dalam penumpasan berbagai pemberontakan Kurun waktu 1948 sampai 1965 Kita saksikan Dalam penumpasan berbagai pemberontakan 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 Pember Berikutnya adalah tokoh daerah dan nasional yang berperan dalam peristiwa 1948-1965 Yang saya ambil hanya beberapa saja Yang pertama yaitu General Gatot Subroto Beliau lahir di Banyumas Jawa Tengah 10 Oktober 1907 Dan wafat di Jakarta 11 Juni 1962 Berikutnya adalah General Ahmadiyani Yang ternyata selain berjasa dalam meredam pemberontakan di berbagai wilayah di Indonesia setelah kemerdekaan Beliau juga menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI Tokoh berikutnya adalah General Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution Untuk selanjutnya silahkan kalian cari dan eksplorasi serta deskripsikan berbagai tokoh daerah dan nasional Yang berjasa dalam penumpasan pemberontakan dalam kurun waktu 1948-1965 Kuis Jelaskan peran dan jasa para tokoh daerah dan nasional lainnya Dalam menumpas ancaman desintegrasi bangsa dan negara Indonesia Simpulan Generasi muda harus selalu waspada akan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Kemudian kita juga harus bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Dan yang terakhir Kita harus selalu menghormati para pejuang yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Ingat Jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia Kritik dan saran saya tunggu agar kedepannya bisa lebih baik lagi Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!